oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya berada di desa Bulo Sobo bersama Pak Sunario Pak Sunario ya Pak Sunario disini tempatnya membuat pupuk organik yaitu dari pupuk kotoran hewan kambing Pak ya Oke kita akan tanya-tanya kepada bapak ini ya teman-teman eh sugeng siang Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niki kali Bapak Sintan Pak Sunario Pak Sunario yang punya kelompok tani sumber rejeki Hulo Sobo ya teman-teman disini ada yang namanya pupuk organik ya dari proses awal sampai akhir nanti tolong diceritakan Pak monggo Pak eh pertama-tama saya kotoran kambing khususnya di Hulo Sobo itu kan banyak pemelihara kambing atau peternak kambing sebelum saya mengolah apa pupuk organik itu biasanya para petani langsung ke kebun punya masing-masing atau kalau dijual sangat murah sekali ya setelah saya mikir-mikir mengajukan proposal untuk minta bantuan dan alat pembuatan pupuk organik Apo namanya dari ke provinsi terus saya mengolah awalnya iuran dari kelompok tani itu setiap anggota kelompok tani menyetorkan satu karung setiap anggota nah lama-lama apa kekurangan bahan baku sehingga sehingga saya mengandatangkan bahan bakunya dari desa lain beli Pak ya beli dari desa Jonorjo dari desa Ngaran dari desa klesem dari Tlobobuo dari malahan ada yang dari Bumas DIY itu kecamatannya Yatimulyo apa ya maksudnya tahu dari proses awalnya gimana Pak itu kalau sudah kita mendapatkan kohe macam ini kalau proses pertama setelah ini pupuk aslinya bahan bakunya itu ditaruh di tempat fermentasi ya seperti ini fermentasinya ini dua ukuran dua setengah kali tiga meter ketinggian 60 dalamnya 60 cm ini dilapis-lapis lapisan pertama 25 cm diratakan terus nanti dikocori pakai EM4 yang sudah dicampur dengan air perbandingannya karena saya mengolahnya banyak setiap satu olahan ini 150 bagor itu saya kasih EM 3-4 misalnya kalau kotorannya kambing itu sangat kering itu bisa memakan EM sampai 4 botol emnya itu belinya per botolnya itu kalau ngecer 28.000 tapi kalau saya belinya kan 2 krat kadang-kadang 3 krat terus ada pakai apa namanya tetes tebu tidak 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 pakai tetes tebu hanya pakai itu nah terus nanti setelah itu disiram dengan larutan EM itu setelah merata terus ditimbun lagi kurang lebih 25 cm sampai berikutnya sampai habis kira-kira 150 karung itu habis dan nanti ditutup pakai tepal selama satu minggu ditutup terus nanti dibuka lagi diaduk-aduk dibalik terus nanti dikocor lagi enggak Oh enggak enggak dikocor cukup sekali itu harus sekali terus nanti ditutup lagi setelah satu minggu diaduk lagi setelah selama 22 hari baru bisa digiling ini mesin gilingnya Pak ya ini mesin gilingnya terus Oh apa tapi teorinya itu minimal 25 eh 22 hari tapi saya sok adang-adang sampai dua bulan karena semakin lama fermentasi itu semakin bagus untuk di diaplikasikan ke tanaman yang ditanam oleh para petani berarti ini sudah fermentasi Pak ya ini sudah fermentasi tinggal tinggal giling ya satu kali lagi Oh satu kali lagi diaduk nanti satu minggu lagi di giling Oh kita setiap giling itu saya yaitu jumlahnya 150 bakor terus hasilnya kurang lebih dua setengah sampai tiga ton oke teman-teman ini adalah mesin gilingnya ya teman-teman yang masuk dari sana terus keluar ini nah ini ini satu kali giling Pak ya satu kali giling satu kali giling ini berapa ton pak dua setengah sampai tiga ton ini sekitar dua setengah sampai kalau kotorannya itu sudah apa gempa sudah sudah pecah dari kandang itu apa atau polumenya lebih banyak lagi akhirnya tapi kalau masih banyak yang butiran itu linkes jadi coba kesini Pak manggung ini sing sing sampun anung ke sepon gilingan masih sampun gilingan ini jadi kering ya ini ya kalau basah jadi nggak boleh basah harus posisinya kering kalau digiling ya Pak ya posisinya kering dan ini pupuk yang sudah jadi dia sudah dikemas dengan nama sumber rejeki ya teman-teman ini pupuk organik murni fermentasi kotoran kambing nah ini alamat alamannya ada Hai dan dikemas oleh Taruna Tani nah ini teman-teman ya jadi Bapak ini sebagai promotor kelompok tani ini saya juga merasa senang Pak karena orang sepuh penjendengan masih peduli dengan lingkungan bahwa pupuk ini ataupun kotoran hewan ini tanpa di fermentasi ibarat kata padi lah ya belum belum waktunya dimakan udah dimakan tapi kalau sudah wujud pupuk kan istilahnya sudah wujud nasi jadi tanaman akan langsung bisa memakan atau mengambil unsur hara itu menyerap untuk kelangsungan hidup daripada tanaman itu pesan dan kesannya gimana Pak untuk kelompok tani seluruh kali geseng ataupun seluruh Indonesia ya kalau misalkan lingkungan gitu ya saya memanfaatkan lingkungan limbah pertanian limbah ternak yang ada itu kasihan kalau enggak diolah supaya ada sirkulasinya berputar dari tanaman ke ternak ternak ke kotoran kotoran nanti kembali lagi itu nanti untuk pengemburan tanah karena tanah di Indonesia kata-kata sudah terlalu banyak kimia ya kalau tidak dikembalikan dengan organik saya kira tidak bisa seimbang itu ya jadi saya membentuk taruna tani sebagai penerus kelompok tani ini kan demikian katanya itu tanah itu titipan anak cucu lah anak cucunya saja nggak bisa mengolah tanah kalau enggak dididik sedini mungkin nanti kan lama-lama tanahnya itu kan tidak diurus tidak berproduktif jadi ya kasihanlah orang orang tua dulunya mungkin beli dengan susah payah mengumpulkan dana ternyata anak sebagai penerusnya tidak bisa meneruskan atau tidak memproduksikan tanah yang sudah dimiliki dengan teman-teman semuanya terima kasih atas perhatiannya ya mudah-mudahan pengakuan ini dari Pak Pak Sunarnya bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya khususnya para petani seluruh Indonesia bahkan dunia ya jadi manfaatkanlah apa yang ada di sekeliling kita termasuk kotoran hewan hewan apapun ya bisa menjadi pupuk dan bisa berguna buat kelangsungan hidup daripada tanaman dan bahkan kelangsungan hidup buat manusia sendiri terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak